Hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat salam islam Salah satu ibarat yang paling mudah adalah berdoa atau meminta kepada Allah SWT Ya, walaupun hanya berdoa atau meminta Hal tersebut sudah termasuk ke dalam yang bernilai ibadah Berdoa juga merupakan ritual berinteraksi seseorang kepada sang pencipta Sebagai seorang manusia yang memiliki kepercayaan Berdoa merupakan pengakuan bahwa kita sebagai seorang hamba Mempunyai keterbatasan dan perlu pertolongan dari sang pencipta Bahkan, Allah SWT sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu meminta kepadanya Dan sebaliknya, jika seseorang tidak berdoa atau meminta kepada Allah Dia termasuk ke dalam orang-orang yang sombong dan merugi Dan yang lebih menakutkan lagi Jika seorang tidak meminta kepada Allah SWT Dan lebih memilih meminta dan percaya kepada selain Allah Maka, orang tersebut sudah termasuk ke dalam syirik Dan syirik merupakan dosa yang paling besar dari yang terbesar Dan ganjarannya adalah kekal di dalam raka jahannam Ada begitu banyak cara berdoa atau meminta kepada Allah SWT Dan tentunya dengan cara yang benar yaitu dengan syariat Islam Akan tetapi, dalam berdoa atau meminta Seorang hamba wajib hukumnya untuk bersungguh-sungguh Serta, jangan pernah ada keraguan-raguan dalam hatinya Dari An-Nasrodillahu Anhu Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Apabila salah seorang tengah berdoa Hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam berdoa Dan janganlah mengatakan Jika engkau kehendaki, berilah aku Sebab Allah SWT sama sekali tidak ada yang bisa memaksakan Hadis Sriwayat Bukhari Kitabu Da'awat Ketika seorang hamba meminta kepada Tuhannya Maka berbicara tentang keyakinan seorang hamba Keyakinan dalam berdoa Merupakan hal terpenting dalam berinteraksi dengan sang pencipta Maka jika seseorang memiliki keyakinan yang kuat Maka berdoanya pun akan bersungguh-sungguh Dan durasinya pun lebih lama Tentu setelah berdoa kepada Allah SWT Dia akan mendapatkan ketenangan Tetapi sebaliknya Seorang yang berdoa memiliki keraguan-raguan dalam hatinya Cenderung akan semakin resah setelah selesai berdoa Dengan waktu yang sangat singkat Dari Abu Hurairah Radulahu Anhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan Ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki Dan rahmatilah aku jika engkau kehendaki Janganlah berucap seperti itu ketika berdoa Akan tetapi Hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam meminta Karena Allah SWT Sama sekali tidak ada yang bisa memaksa Hadis Surat Bukhari Kitabu Da'awat Sahabat salam Islam Berdoa bukanlah perkara yang sulit Di dalam menjalankan kehidupan Sebagai orang yang beragama Islam Allah SWT Memberikan nilai pahala Bagi mereka yang banyak berdoa kepadanya Dan bahkan Rasulullah SAW Mengajarkan dalam suatu kisah mengatakan Mintalah kepada Allah walaupun hanya garam Dan janganlah menjadi golongan orang-orang yang sirik Dengan meminta selain kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton